ini di BNR BNR kan 11 detik merah kan maksimal kan maksimal yang sudah maksimal ngecek terus sampai 30 detik spesial jadi enggak tetap aja nilainya cuma kalau gitu ada bonus yang kalau ngomong itu nggak usah ngomong ke mata saya tapi jujur aja sih kalau kita mau main-main baligu sebenarnya lebih cenderung main gacor aja sih kalau burung dewasa kita nyari yang kenapa sih saya senang ngerawat dari paut kita tahu karakurnya dari awal ya jadi kita pernah nggak ngerawat dari paut senang dari paut atau ngerawatnya langsung beli dewasa di ganteng dewasa dari paut lebih enak dari paut kita tahu nggak nanti ke naik naik dewasanya beda lagi nggak juga siapa bilang ayo siapa yang bilang gitu banyak yang bilang banyak yang bilang sini settingannya sama dari paut hingga dewasa nggak nggak beda nggak beda jauh lah beneran karena mainnya pasangan sih single-single makanya koprol kamu temenku koprol ada loh tiga tahun namanya cedut sekarang dia setelah stres jadi tukang tiketing dia hahaha hahaha tapi bener kita ngikutin perkembangan zaman aja nggak semuanya yang jodon itu kemudian meremelek beneran tergantung karakter burungnya punya yang di namanya mandini jodon dari awal itu udah jodon nggak pernah mereme dia beneran karakter yang merem mungkin dulu ada piston itu kalau udah keluar durasinya ada meremeleknya ini yang udah udah mungkin nggak siap dicoba kemarin di yang dia nyilang cuman aku jujur aja aku nggak pernah mikirin faktor mikirin konflen yang mau meremelek itu nanti ngikutin EO nya aja yang masih menilai meremelek mana yang menilai durasi mana udah tinggal pilihan kita tapi tetap menek single ya ambil undulang juga main undulang udah udah main main coba dari paut undulang dari paut sampai nanti dewasa jadikan rata-rata sekarang kan dia ngejar ada di paut tapi nggak sampai dewasa kan sebenarnya juga beneran enggak juga tergantung aja kadang kita kalau pas paut itu rontok bulu istilahnya terlalu lama kan aku rontok bulu ini mau rontok saya mau rontok ekor mau rontok ini tetap bawa di ganteng-ganteng di pejok bisa aja satu-satu tiket Rp10.000 ngapain sih kita ganteng biar dia nggak nggak lupa air gitu aja kalau ini udah nih udah ada udah ada yang nih anaknya piston nih udah di booking nih kalau ini ada ini ini jebakang tapi kemarin ada yang bayar itu yang belum jalan lapangan paling jauh di Makassar ada di Sumatera ada di Kalimantan ada di Bali ada yang deket-deket masih bisa jual mahal ya siapa bilang harga lobet turun ah salah harga lobet itu nggak turun anjlok tapi enggak jujur aja saya nggak mikirin harga lobet turun karena harga lobet turun mungkin di pasaran secara umum ya tapi kalau di lomba saya masih masih percaya harganya tetap stabil gitu aja sih temen-temen sini rata-rata kalau ngambil bahan paut ya dikisaran harga satuan lah tapi tergantung induannya juga tergantung induannya karena rata-rata induan yang disini rata-rata memang saya milik yang punya kualitas katanya loh katanya 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 tapi nanti bisa lihat di aku ada di kandangnya disitu karena selain ini kalau mau main main sektor ini kalau kamu mau main undulan cari yang kopla kenapa saya saranin kopla hampir semuanya lobet yang kemudian jalan lapangan dan punya prestasi bagus ya jujur aja rata-rata yang punya karakter kopla kamu kopla udah tahu kemarin data bilangin kopla kopla itu yang punya gerakan gerakan aneh hanya masih git masih git kusumo itu itu kopla apa enggak aku dulu pertemu ketemu masih git pertanyaan saya tentang kusumo cuma satu bukan tentang pakannya apa dikasih obat apa disontek apa tapi pertanyaan cuma sahabat-sahabat Mas masih git kusumo itu punya karakter kopla enggak jawabannya satu kopla itu yang piedi kopla itu yang kayak gini matahakasih video nya piston yang gayanya aneh-aneh sama kalau bertanya kusumo masih pasti eh itu manajer gue yang pernah bawa kusumo kopla nggak itu kusumo kopla kan itu pertanyaan aku waktu aku tetunggu masih git nggak masalah pakan selama ini kamu masalah pakan sama temen-temen dia dianjurin kayak apa di saranin apa golkoin 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 aja iya aku makan pakanan itu itu pakanan yang simpel aja nggak usah yang neko-neko aku biasanya pakai untuk paut-paut gini pakannya itu satu kilo milet kusis seperempat kenarisi efnya jagung ditambah sama satu lagi krokot tahu krokot tahu nah dia makannya krokot makanya saya ada mister krokot hahaha Mas Reddy seneng krokot itu itu daun tumbuhan tapi percaya nggak percaya itu ada dijeliti oleh banyak profesor banyak orang-orang negara negeri salah satu tumbuhannya mengandung omega-3 lu bayangin tumbuhan ini 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 kayak gini ini ini krokot nih nih sebenernya ada sih disitu kelihatan nggak Oh siloh tadi ada kok aku kasihnya krokot dari paut gini udah tak kasih krokot Oh iyalah kenapa tidak kenapa tidak kalau pakai merek-merek seperti tekanan pabrikan Oh iya ah gini ini saya termasuk salah satu orang yang berpikiran lobet gantangan itu harus bisa diternak itu satu nah biasanya ini pengalaman saya di waktu ternak leci temen-temen yang bermain peci dan dikasih doping itu mensterilkan peleci itu butuh satu tahun lebih biar dia bisa punya keturunan atau diketahkan nah saya berpikiran juga pada lobet lobet di gantangan yang sudah kena doping berlebihan saya yakin diternak akan sulit sekali saya lebih makanya saya berusaha untuk tidak memakai banyak atau memakai obat-obatan karena faktor itu pikiran saya sehabis dilombain bisa saya ternak nanti bisa keternakan saya kerenisasi obat susah lo mas burung yang ditinggalkan bisa ditinggalkan bisa ditinggalkan bisa ditinggalkan apakah termasuk ditinggalkan itu yang tahu manajer gue yang tahu manajer gue sama yang punya nah ya kan eh faktor itu saya kembali ke waktu saya bermain peletih peletih itu kayak gitu dulu kan jangan ikut ke konservasi peleci teman-teman yang memakai doping terlalu over ya terlalu over pada akhirnya akan sulit diternak kalau bilang kusumo bisa diternak atau enggak bahkan lobet yang biasa pun ya ada yang tidak bisa diternak loh bener tapi 90% lobet yang kena doping terlalu over akan sulit diternak bertelur bisa ngisi atau menekas sulit apalagi doping apa vitamin beda loh sama doping yang katanya ini loh ada yang vitamin untuk bertelur ada vitamin loh tapi pasah bumi Anda kelihatannya perlu ke Madura aku pakai ramuan Madura